Intro Assalamualaikum Wr. Wb Anda bersama Ngabuburit JawaPosTV Kisah islami pertama dari Jakarta Geliat ekonomi di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat terus meningkat Beragam busana muslim dan kuliner ditawarkan Ramadan berkah untuk para pedagang dengan omset yang terus meningkat Pasar Tanah Abang Jakarta masih jadi magnet untuk mencari busana muslim atau muslimah Berbagai busana ada di sini dengan berbagai bentuk dan harga beragam Saat Ramadan pasar ini diserbu para pembeli Pasar Tanah Abang terletak di Jakarta Pusat Pasar ini selalu dibanjiri warga yang hendak berburu busana muslim utamanya di bulan Ramadan Para pedagang tahu betul busana muslim yang diincar Mereka pun lebih memprioritaskan untuk menjual busana muslim Di emperan pasar pedagang menggelar dagangannya Busana muslim berbagai jenis di sepanjang jalan ditawarkan Pedagang hanya dapat berjualan di emperan pasar sampai jam 3 sore Pembelian datang umumnya masih didominasi warga sekitar Jakarta Repressing aja beta di Bogor Agak miring sih harganya ya dibanding di Bogor lumayan lah Bahan sih sama aja Kesohoran nama Pasar Tanah Abang sejatinya telah dikenal lama Harga yang terjangkau dan banyaknya pilihan membuat warga luar Jabodetabek juga berdatangan Dewi misalnya datang dari tempat tinggalnya di Tegal, Jawa Tengah untuk membeli busana muslim Enggak belanja untuk persiapan lebaran Iya Iya betul persiapan Ya lebih murah terus banyak pilihan Ya yang pasti sih lebih murah aja sih intinya Setiap tahun Iya setiap mau lebaran momen lebaran sama ada acara hajatan atau seperti apa gitu Pasti belanjanya ke Tanah Abang Di balik banyaknya pembeli yang berdatangan di bulan Ramadan Sudah pasti ada pedagang yang merau banyak rezeki Wahyu Hidayat berdagang muslim di Pasar Tanah Abang sejak 2007 Kalau laris per hari ya bisa sampai 40 juta sehari Eh ngecer ya 40 juta sehari Iya Kalau kita dari sini mulainya udah dari bulan Mei itu udah rame Iya dari bulan Mei Dari April lah April Dari awal April udah rame Kalau untuk di Tanah Abang ini kan kita kan Pembeli itu kan bukan dari kalangan ngecer ya Tapi dari orang yang beli banyak gitu Dari daerah Tapi kalau menurut apa bulan-bulan sendiri Bukan pengaruh sih terhadap penjualan baru sendiri? Ya pengaruh lah Pak Pengaruh banget Karena kita bisa cuci gudang gitu loh Barang-barang yang gak tinggal 1, 2, 3, 2 bisa laku gitu Bisa dijual Selain menjadi tujuan berburu busana muslim Pasar Tanah Abang juga menjadi tempat yang ramai berjualan kurma Makanannya identik dengan bulan Ramadan Yang pertama tuh lebih murah Kemudian lebih banyak pilihan Lebih banyak pilihan Kemudian kan dianjurkan juga dalam agama sunnah Memakan kurma sebelum berbuka puasa Itu aja Bagaimana ya? Ada hal yang kosong kayaknya Kalau tanpa kurma kan? Soalnya menu pembuka itu Untuk berbuka itu Dianjurkan oleh nabi kita Untuk makan yang manis-manis Terutama kurma Meski berasal dari timur tengah Di Indonesia kurma merupakan Salah satu pilihan favorit Untuk berbuka puasa Buah kurma dianggap baik Untuk memulihkan energi tubuh Usai 13 jam berpuasa Jenis kurma yang dijual di pasar Tanah Abang ada sekitar 13 macam Setiap jenisnya memiliki bentuk, tekstur, rasa, dan harga yang berbeda-beda Di toko pinggir jalan blockchain ini Pembeli bahkan mulai ramai berdatangan Sejak dua pekan sebelum bulan Ramadan tiba Ya dari Sebelum puasa dua minggu Sudah ramai sih Sudah mulai pada nyari korma Sampai maul barang Hampir Waktunya hampir dua bulan Yang beli itu banyak kan untuk konsumsi Bagi-bagi itu mungkin untuk bidual lagi? Dua-duanya Sebagian ada yang buat dijual lagi Sebagian juga buat konsumsi sendiri Bulan Ramadan membawa berkah untuk semua umat manusia Pedagang pasar Tanah Abang jadi cermin geliat ekonomi di tengah Ramadan Kultum bersama tokoh PBNU Kiai Haji Maman Imanul Hak Bertema kembali ke fitrah manusia Akan kami hadirkan untuk Anda Terima kasih